Baik, perkenalkan nama saya Apriana J.K. NIM 1803-03-01-76, kelas Sosiologi D semester 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari judul penelitian yang saya pilih yaitu Peran Ibu Rumah Tengga dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga. Tugas ini sebagai perseratan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian kualitatif. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang dari judul penelitian yang saya pilih yaitu Pada Saman Modern ini, seorang ibu dituntut untuk kreatif, sabar, ulet, dan tekun dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis, di mana terpenuhi semua kebutuhan fisik, material, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar, sesuai dengan lingkungannya, serta membantu kepribadian anak-anak. Pada umumnya, sebuah keluarga tersusun dari orang-orang yang berhubungan darah atau berkawinan, meskipun tidak saling berbagi atap rumah, meja makan, makanan, uang, atau emosi, dan menjadi faktor untuk mendefinisikan sekelompok orang sebagai keluarga. Keluarga dalam bentuk murni merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Terbentuknya keluarga yaitu karena adanya perkahwinan antara dua individu yang berlainan jenis. Menurut Undang-Undang Perkahwinan No. 1, tahun 1974, perkahwinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga yaitu membantu suami dalam mengatur semua keperluan rumah tangga, termasuk memperhatikan pendidikan anak-anak. Saat ini ibu rumah tangga tidak saja berperan tunggal, tetapi juga berperan ganda. Peran dan tanggung jawab ibu dalam membentuk keluarga sejahtera sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab seorang suami. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung untuk kesejahteraan keluarga. Jika dilihat dari fakta yang ada di lapangan, seringkali ibu rumah tangga menjadi penyelamatan perekonomian keluarga. Fakta ini dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah. Banyak dari ibu rumah tangga yang ikut mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Berikut persamaan, perbedaan, kelemahan dan kekuatan dari setiap jurnal yang saya pilih, yaitu persamaannya. Terdapat dalam jurnal Dian Ayu dan Lian Dewi tentang peran ibu rumah tangga, yaitu perubahan pada sistem perekonomian masyarakat. Sedikit banyak memberikan pengaruh pada perubahan alokasi ekonomi yang mengalami perubahan, yaitu peranan perempuan dalam bidang ekonomi berubah. Perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti dan data yang diambil. Kekuatannya masih mempertahankan peran ibu rumah tangga yang membawa dampak terhadap keluarga. Kelemahannya yaitu menjelaskan tanpa sertakan dengan dokumentasi. Yang kedua, persamaan yang kedua yaitu peningkatan keinginan perempuan untuk bekerja, mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan perempuan itu sendiri. Kemudian perbedaannya yaitu jurnal Dian menjelaskan bahwa ada dukungan dari suami untuk bekerja. Sedangkan jurnal Ayu menjelaskan bahwa hanya kemauan ibu rumah tangga untuk bekerja. Kekuatannya, daya juang ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Kelemahannya, kurang mampu memanajemen waktu untuk bekerja di luar untuk menambah pendapatan keluarga. Yang berikut, persamaannya yaitu membantu suami dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga dan turut bertanggung jawab mensejahterakan keluarga. Perbedaannya, jurnal Dian menjelaskan tentang mencari pekerjaan sampingan. Sedangkan jurnal Ayu tentang bertanggung jawab terhadap keluarga. Kekuatannya yaitu untuk kesejahteraan keluarga. Kelemahannya, kesibukan karena peran ganda ibu rumah tangga. Persamaan yang berikut yaitu motivasi ekonomi yang terkait dengan kesejahteraan keluarga. Perbedaannya, motivasi yang dikemukakan oleh Dian karena aspek budaya. Sedangkan yang dikemukakan oleh Ayu karena aspek sosial. Kekuatannya yaitu dorongan dari semua pihak. Kelemahannya, mengutamakan aspek masing-masing. Yang berikut, persamaannya yaitu mengharapkan perempuan agar mampu hidup sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat. Perbedaannya, hidup sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat dan bersosialisasi dengan baik. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga yaitu mampu membantu suami dalam mengatur semua keperluan rumah tangga. Saat ini, peran perempuan yaitu peran berperan ganda. Perkataan lain, ibu rumah tangga tidak saja berperan pada sektor domestik, tetapi peranan lain juga pada sektor publik. Ibu rumah tangga selain tugasnya menyapu rumah, memasak, namun tugasnya juga dalam mencapai kesejahteraan keluarga. Jika dilihat dari fakta yang ada di lapangan, seringkali ibu rumah tangga menjadi penyelamatan perekonomian keluarga. Fakta ini dapat terlihat pada keluarga-keluarga yang perekonomiannya tergolong rendah. Banyak dari ibu rumah tangga yang ikut mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Hal ini memungkinkan terjadi karena penghasilan suami sebagai pencari nafkah utama tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Peningkatan keinginan perempuan untuk bekerja tidak hanya mempengaruhi kontelerasi pasar kerja, tetapi juga mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan perempuan itu sendiri maupun keluarganya. Kewajiban istri sebagai ibu rumah tangga yaitu harus mampu mengatur setiap kebutuhan dalam rumah tangga dan melakukan usaha sampingan demi kesejahteraan keluarga. Serta membantu suami mencari perekonomian sehingga semua kebutuhan dalam rumah tangga dapat terpenuhi. Fakta-fakta yang ada di lapangan tentang peran ibu rumah tangga sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian keluarga. Perekonomian keluarga bertambah jika ibu rumah tangga turut bekerja membantu suami untuk kesejahteraan keluarga dan kesejahteraan serta pendidikan dari anak-anak. Ibu rumah tangga harus banyak melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menambah pendapatan dalam keluarga. Peningkatan keinginan perempuan untuk bekerja tidak hanya mempengaruhi kontelerasi pasar kerja, tetapi juga mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan perempuan itu sendiri maupun keluarganya. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan tentang judul penelitian yang saya pilih, yaitu peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.